Abdu dan Jumat Nama hari dalam tahun Masehi Bagi orang yang ada di Eropa Kalau kita nama harinya menggunakan Adalah angka Senin, Selasa, Rabu, Kamis Tapi nama hari dalam tahun Masehi Adalah menggunakan juga nama dewa Macam Sande, Mande Itu nama dewa dari San Dan selanjutnya adalah nama-nama dewa yang lain Nah Nama-nama bulan di dalam tahun Hijriah Yang diawali dengan Muharram Dan berakhir dalam bulan Zulkadul Hijjah Itu Bulan Islam Sebab ada yang berpandangan Bahwa bulan-bulan di dalam tahun Hijriah itu Adalah Bulan Arab Itu bukan bulan Arab Itu bulan Islam Karena didasari Dengan surat At-Taubah ayat 36 Dan hadis nabi dalam kitab Al-Bukhari Ada pun nama-nama bulan Arab Orang Arab punya nama bulan tersendiri Kalau mereka menulis sebuah kitab Mereka mencatat disana nama bulan Masehi Mereka menulis nama bulan Hijri Ya lalu mereka juga menulis disana Nama bulan mereka Orang Arab sendiri Nah untuk Lebih meyakinkan akidah kita Saya tulis Nama-nama bulan Arab Yang diambil dari Taj Al-Arus Bulan pertama kanun Sani Lalu Subat Adar Nasian Ayar Haziron Tamuz Aab Kalau dalam Masehi Agustus Ailul Tisrin Awal Tisrin Sani Lalu kanun awal Ini nama-nama bulan Arab Yang aslinya Adapun yang terdapat di dalam tahun Hijriah Muharram Sofa Robil Awal Robil Sani Sampai dengan jurul Hijah Nama-nama bulan Islam Adapun di sekolah Semacam di jurusan bahasa Arab Misalnya di UPI Atau di madrasah-madrasah Aliyah Orang suka menerjemahkan Januari Yanayar Pabroyar Maris Ibril Mayu Juni Agustus Saptambar Uktubar Nupambar Disambar Itumah Bulan Masehi Di Arab Gitu Bukan bulan Arab Yang disebut Mu'arobah Namanya Nah Karena itu Orang Muslim Memiliki Nama-nama bulan tersendiri Memiliki Nama-nama hari tersendiri Ayat yang menunjukkan tentang itu Di dalam surat At-Tawbah Ayat 36 Allah berfirman Mahfud Yawma Khalaqas Samawati Wal Arda Sejak Allah menciptakan Langit Langit Dan bumi Minha Arba'atun Hurum Dari yang 12 bulan itu Ada 4 bulan Haram Quran tidak menyebut Apa bulan Haram Yang 4 itu Dalika Dinul Qoyimu Itu Agama yang lurus Kenapa Allah menyebut Itu agama yang lurus Karena Ayat ini Turun Orang Arab Merubah Rubah Bulan Mereka Orang Arab Musyrik Sebelum Muhammad Diangkat Masyarakat Nabi dan Rasul Menambah Bulan Sisipan Yang disebut Bulan Nasi Sehingga Mereka Merubah Sewaktu-waktu Bukan 12 Bulan Dalam 1 tahun itu Tapi Ada Bulan Ke 13 Kita Tidak tahu Gaji 13 Dari sini Atau bukan Gitu Hanya Orang Arab Berubah Ada Ada Bulan Nasi Pada Mereka Maka Allah Menjelaskan Dalam Surat Atau Bayat 37 Tujuhnya In Nam Nasi Sesungguhnya Mengakhir-akhir Bulan Lalu Menyisipkan Satu bulan Ziyadatun Itu Tambahan Fil 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 Kufri Menunjukkan Akan Kekufuran Orang Arab Yang tidak Menerima Ajaran-ajaran Nabi-Nabi Sebelumnya Jadi Quran Meluruskan Lewat Muhammad Diangkat Menyai Nabi Dan Rasul Bahwa Satu bulan Itu Satu tahun Itu Ada 12 Bulan Ada pun Orang Musyrik Menambah Satu bulan Menjadi Ada bulan Yang ketiga Belas Itu Adalah Nasi Bulan Sisipan Ziyadatun Tambahan Dari mereka Nah Apa Susunan Bulannya Dan Apa Bulan Yang Empat Bulan Haram Itu Rasulullah Menjelaskan Di dalam Khutbahnya As-sanah Idna Ashar Sahran Satu tahun Itu 12 Bulan Minha Arbatun Hurum Dari Yang 12 Itu Ada Empat Bulan Haram Empat Bulan Haram Itu Dijelaskan Oleh Nabi Salathah Mutawaliah Tiga Bulannya Berturut Turut Mana Yang Berturut Turut Itu Zulkodah Zulhijjah Muharram Berturut Turut Lalu Yang Satunya Lagi Yang Disebut Bulan Haram Rojab Rojab Ini Mudor Adanya Di Tengah Tengah Antara Bulan Jumadi Antara Bulan Jumadi Saniyah Dan Bulan Syakban Jadi Nabi Menyebutkan Satu Tahun 12 Bulan Dari Yang 12 Itu Ada 4 Bulan Haram Yang 4 Bulan Haram Itu 3 Bulannya Berturut Turut Dul Qodah Dul Hijjah Muharram Yang Satu Lanya Lagi Berada Di Tengah Tahun Yaitu Rojab Nah Karena Nah Lagi 3 3 5 3 3 5 4 6 8 9 10 12 So Terima kasih telah menonton 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 Kalau dikatakan 309 Kata orang Arab benar Kata orang Ahudi yang salah Bagaimana supaya jawabannya Benar dua-duanya Maka Allah menjelaskannya Tiga mereka tinggal dalam gua 300 tahun dan mereka Mesti menambahnya 9 tahun Ini berarti Bahwa perbedaan antara Masehi dengan hijri Yang ditunjukkan oleh Quran Setiap 300 tahun Masehi pada hijri Tambah 9 Jadi 309 Setiap 100 tahun Masehi Pada hijri Tambah 3 tahun Menjadi 103 Menjadi 103 Atau setiap 33 tahun Masehi Pada hijrinya Tambah 1 tahun Menjadi 34 Atau setiap 1 tahun Masehi Kepada hijrinya Ditambah 11 hari Ternyata Ini sampai sekarang Menjadi patokan Bagi ahli astronomi Ahli hisab Bahwa 1 tahun Perbedaan Masehi dengan hijri Adalah 11 hari Disinilah Orang Arab Untuk menggenapkan Sehingga menambah Bulan ke-13 Padahal itu menunjukkan Kepada perbedaan angka Nah Karena ditunjukkan oleh Quran Dan kebenarannya terbukti Muhammad bukan ahli astronomi Dijelaskan sejak dulu Tapi dibuktikan oleh orang-orang Ahli astronomi Pada sampai pada masa sekarang Ini menunjukkan akan Kemujizatan Al-Quran Yang kita Harus lebih yakin Akan terhadap Kebenaran Al-Quran itu Pertanyaan Kijrah Nabi itu Hari Senin Tanggal 12 bulan Rabiul Awal Tapi kenapa Awal tahun Kijriah Bukan Rabiul Awal Awal tahun Kijriah itu Muharram Padahal Tidak ada Kijrah Nabi Pada bulan Muharram Kijrah Nabi itu Ketoib Sawal Lalu Kijriah Nabi Yang kedua Adalah Rojab Kijrah Nabi Dari Mekah Ke Madinah Rabiul Awal Tidak ada Kijrah pada Muharram Kenapa Begitu Hebat Umar Ibn Khattab Mengawali Awal Bulannya Dengan Muharram Ternyata Ternyata Ada hadis Nabi Yang menunjukkan Tentang itu Bulan yang disebut Bulan Allah itu Adalah Muharram Bukan Berarti Bahwa Yang lain Bukan Bulan Allah Tapi Satu gelar Bagi Bulan Muharram Adalah Syahrullah Ini Dijelaskan Dalam Hadis Nasai Al-Rasulullah Assalam Abdalu Saubi Ibadah Syahrul Ramadhan Syahrullah Saubi Yang paling Abdal Setelah Bulan Ramadhan Adalah Saubi Pada Bulan Allah Alladhi Tadunahu Muharram Yang disebut Bulan Muharram Jadi Muharram Disebut Syahrullah Ada Apa Muharram Disebut Syahrullah Itu Ternyata Dijelaskan Tafsirannya Oleh Syekh Abdullah Bin Hussein Al-Makdub Di dalam Bulan Muharram Disebut Bulan Allah Karena Pada Bulan Muharram Itu Terdapat Peristiwa Peristiwa Penting Keutamaan Bagi Para Nabi Dan Rasul Sejak Jaman Nabi Adam Sampai Dengan Jaman Nabi Muhammad Saya Bacakan Tulisannya Syekh Abdullah Bin Hussein Al-Makdub Pertama Kholak Allahu Adam Allah Menciptakan Adam Pada Bulan Muharram Awal Manusia Ada Bulan Muharram Nabi Selamat Dari Banjir Bulan Muharram Nabi Idris Diangkat Ke Langit Yang Keempat Nabi Idris Belajar Dengan Allah Di Langit Yang Keempat Karena Dia Manusia Pertama Bisa Baca Dan Dulis Diberi Gelar Idris Artinya Orang Yang Paling Pertama Bisa Baca Karena Idris Itu Dari Darosa Darosa Itu Artinya Membaca Koroa Madrosah Tempat Membaca Dirosah Bacaan Diberi Gelar Oleh Orang Orang Idris Orang Pertama Di Dunia Yang Bisa Membaca Nama Aslinya Bukan Idris Tapi Akhnuh Dengan Demikian Muharram Bisa Dijadikan Sebagai Bulan Dimana Manusia Akhnuh Adalah Belajar Dengan Allah Di Langit Yang Keempat Dia Bisa Baca Dan Juga Bisa Nulis Karena Itu Ayat Yang Pertama Diturunkan Kepada Muhammad Mengingatkan Dia Ikra Bismi Rabbikal Ladi Khalak Khalak Insana Min Alak Ikra Warubuk Akram Alladhi Allama Bil Kalam Alladhi Allama Bil Kalam Yang Mengajar Menulis Dengan Kalam Bukan Muhammad Tapi Muridnya Idris Berikutnya Allah Memadamkan Api Raja Namrud Yang Membakar Nabi Ibrahim Pada Bulan Muharram Allah Mengembalikan Anak Nabi Yaakub Yang Bernama Yusuf Dan Allah Juga Mengembalikan Penglihatan Nabi Yaakub Setelah Buta Pada Bulan Muharram Allah Menyelamatkan Nabi Musa Dan Bani Israel Dari Kejaran Fir'aun Lalu Berada Di Pinggir Laut Merah Pada Bulan Muharram Tanggal 10 Itulah Yang Disebut Dengan Ashura Sehingga Kita Diperintahkan Sahum Pada Tanggal 10 Muharram Yang Disebut Ashura Lalu Tanggal Sembilannya Yang Disebut Dengan Tas Allah Allah Juga Mengangkat Dawud Jadi Kholipah Inilah Awal Keemasan Kerajaan Bani Israel Pada Bulan Muharram Rafa Allah Wa Insya Alayhi Allah Mengangkat Nabi Isa Kadirat Allah Pada Bulan Muharram Tidak Ada Nabi Yang Dapat Memberikan Syafaat Pada Dari Akhirat Nanti Kecuali Muhammad Rasulullah Dan Allah Mendapatkan Wahyu Itu Pada Bulan Muharram Jadi Muharram Itu adalah Peristiwa Penting Bagi Para Nabi Dan Rasul Sejak Jaman Nabi Adam Sampai Dengan Jaman Nabi Muhammad Pantas Bulan Pertama Dalam Tahun Hijriah Ditulis Adalah Muharram Bukan Robiul Awal Sekalipun Robiul Awal Hijrah Nabi Karena Hanya Berbicara Sekitar Muhammad Rasulullah Muharram Mencakup Seluruh Para Nabi Dan Rasul Adilnya Demuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itulah Kajian Kita Kaitan Dengan Tahun Hijriah Dimana Umar Ibn Khattab Yang Menyusun Dengan Sempurna Kalender Tahun Hijriah Sehingga Disebutlah Dia Adalah Bapak Kalender Hijriah Beliau Juga Merujuk Kepada Nabi Dan Ayat Allah At Taubah Ayat 36 Dan 37 Kenapa Muharram Jadi Bulan Pertama Karena Peristiwa Peristiwa Penting Bagi Para Nabi Dan Rasul Adalah Pada Bulan Muharram Karena Itu Disebut Syahrullah Bulan Allah Mudah-mudahan Menambah Keyakinan Kita Kepada Allah Tauhid Kita Semakin Kuat Karena Allah Sendiri Yang Menjelaskan Di Dalam Al-Quran Baik Isyarat Nama-nama Bulan Maupun Perbedaan Antara Masehi Dengan Hijri Juga Ditunjukkan Di Dalam Al-Quran Al-Kahfi Ayat 25 Aku Luka Lihada Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama-tara Am Inim